Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman Gimana kabar kalian? Semoga sehat terus ya Nah di video kali ini Saya berada di Sentral Park Zoo Yang ada di Pencur Batu ya Terus sebelum berastagi ya Ada di sebelah kanan nih Kebun binatang, kali ini kita mau Nginap, jadi nginapnya ini Unik teman-teman Kenapa saya bilang unik? Kita ini Nginapnya bukan di Hotel atau bukan Di mes Tapi kita akan nginap Camping teman-teman, jadi kita ini camping Bayarnya itu Rp120.000 per orang Jadi kita 3 orang, itu nanti dapat tenda Tendanya disediakan tempat makan Dan yang uniknya ini kita Bercamping di tengah Kebun binatang Jadi itu kayaknya Tendanya, contoh tendanya itu Nah ini setelah kita masuk Kita bayarnya dari online ya Bayar Rp120.000, anak-anak 2 tahun ke bawah itu belum bayar Tapi kalau 2 tahun ke atas sudah bayar Jadi kita berempat Anak saya 1, usianya masih di bawah 2 tahun gratis Jadi kita bayarnya 3 Dan ini kita akan lihat Fasilitasnya apa aja di dalam ya teman-teman Nah nanti setelah masuk Kita bayar parkir itu Rp10.000 Tapi parkirnya sebenarnya gratis ya Kita masuk dulu ke sini Kemudian kita ke resepsionis Bawa tiketnya, nanti tiketnya diganti Di situ, dibayar karena gratis ya Kemudian nanti ke resepsionis Tinggal diarahkan Dan kita mau kemana Setau saya ini mobilnya bakalan masuk ke dalam ya Kita bawa ke harimau Estilo Nah seperti di dalam Kita dapat apa aja Tendanya seperti ini Dan kita dapat makanan enggak Dan tentunya kita bisa mendengarkan Suara-suara harimau Atau suara hewan-hewan di tengah malam Gimana sih? Semoga enggak hujan ya Oke Dari resepsionis Kita dapat kertas seperti ini ya Ini kertas Pokoknya ini untuk Tanda masuk ke kita lah ya Kita kasih ke security-nya Langsung lanjut ya Oke guys Jadi ini kita udah masuk Kalau mau nginap Memang mobil harus dimasukkan dulu ke dalam ya Penginapan itu di dalam Ternyata kolam berenangnya Sudah ada dua sekarang guys Saya tahunya ini ada satu aja Ternyata ada dua Di belakang juga ada yang baru dibuat Kita lihat ya Oke itu diarahkan sama si bapak Kita coba jalan dari sini Kemudian Musola Restoran Kuda Kita lurus ini kayaknya Lurus Kita ikuti jalan ya guys Yo 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 Ini kolamnya yang lama Kolam yang lama Ada kolam yang baru ya Kita coba jalan dulu ya guys Nah ini kurang lebih Pemandangannya di dalam guys Nah ini sungai Ini sungai Kita udah tau dulu Saya juga tau ya Kalau ini sungai Kemudian yang saya tau Ini di pojokan ini Ini ada mes Atau Resort lah Untuk penginapan Nah tuh resortnya tuh Resort Burung untah tinggi ya Burung untahnya Nah oke Kita coba terus aja Berarti Udah ada pelebaran jalan Kita coba ya Ini kalau resort Ini parkirannya disini nih Itu resort yang sebelah situ Oke Kalau yang camping ini Agak jauh memang katanya Posisinya Nah kita nginep Jadi di penginapan itu Nanti teman-teman Tinggal lihat aja ya Saya lampirkan disini Jadi memang ada beberapa Kategori Untuk tendanya ya Wah Ini seperti ini Oh ini ada kolamnya Oh ini kolam yang di dalam Kolam yang baru Kalau kolam yang baru disini Otomatis berarti Ya memang untuk Kayaknya disitu ya Kiri ya Kita coba dulu ya Naik bukit itu Atau belukan ya Kayaknya itu Insya Allah Kita coba aja ya Kita belum tahu Nah kalau dia kolamnya disini Otomatis ini sepi nih Berarti memang untuk Si lebih dekat Untuk si penginap Di daerah sini nih Haa Ini lebih besar ternyata kolamnya Ketimbang yang di depan ya guys Ini lebih besar kolamnya Wah Seru Pelosotannya seru Ini ada musola Ada musola itu nih Gak salah bang itu Di atas itu dia Tempat penginapannya itu Campnya tuh Jadi campnya nih Kalau Viewnya Kalau kita lihat Agak Kolam berenang depannya Dan agak jauh dari Kebun binatang sebenarnya Ada Pembangunan lagi nih Nah ini ada Pembangunan lagi Jadi pembangunan Terus ada ya Gak tahu Mau dibuat apa lagi Waduh Salah jalan Oh enggak Itu tendanya tuh Campnya tuh Itu tendanya Dan ini kolamnya Oke Nanti kita videokan lagi ya guys Kita mau Siapkan dulu Ini karimun estilo Katanya gak sanggup Endaki Endaki kok Endaki kok naik Oke Belok kanan Wih Full nih videonya nih Sampai sini ya Nah nanti kita tanya nih Ini abang nih Si abang resepsionis Atau bukan ini Yang mana tenda kita Oke Oke Parkirnya disana guys Turunkan barang dulu kita Nanti baru parkirnya Di bawah tadi Oke Ini nama Kita pilih yang lion ya 3 sampai 4 orang Nah jadi ini View nya Oh yang ini ya Oke 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 ini tendanya guys Besar guys Oh bisa berdiri nih Bisa berdiri guys Kira yang kayak gitu guys Gitu gak bisa berdiri guys Kalau ini bisa nih berdiri Di dalam ya Lumayan Seperti ini guys Ini 3 sampai 4 orang Nah besar ya Dalamnya besar Dan ini Bisa lah berdiri Berdiri sikit nih bisa Jadi seperti ini tendanya Tendanya masih baru ya guys Oke Seperti ini guys Kita bawa sendiri matras Kita bawa Bawa bed cover Karena udah tau kondisinya seperti ini Jadi Jangan ada ngenu ya guys Oke guys Jadi seperti inilah penampilannya guys Jadi kalau tendanya itu Di bawah Aman ya Kalau hujan ini sebenarnya aman Karena di atasnya Di atas batu kita ya Dikasih batu Tendanya juga cukup besar 5 orang malah muat ini 4 Kalau saya bawa anak 2 nih Anak 2 tahun Jadi pemandangannya seperti ini guys Tendanya juga gak begitu banyak ya 1, 2, 3, 4 Di sebelah sana kayaknya ada 3 apa ada 2 tadi ya Yang di atas kayaknya mau pembangunan lagi Dan view nya seperti ini guys Jadi ini masih baru ya Nah Katanya masih baru Baru 2 bulan lah Kalau gak salah ya Dari bulan Agustus Kalau saya gak tau Kalau gak salah Nah ini kolamnya Kapan kita mau mandi Kita tinggal mandi aja Turun ke bawah ya Turunnya dari mana disini yang dekat Nah ini Pemandangannya Situ tempat mau Sour Mandi Habis dari kolam Kolamnya mantap Ada pelasotannya Besar kolamnya guys Dari sana Dari sana Sampai kesana guys Itu ada permainannya juga Dan kalau malam ini Kita mau lihat Suasananya gimana Dengan 3 orang Kita bayarnya berarti 360 ribu ya Dapat seperti ini Dapat nesting Atau alat masak Dapat gasnya juga Yang kecil Kemudian dapat frozen food Kita dapat juga Ini mobil boleh naik guys Mobil boleh naik Untuk yang pertama Untuk menurunkan barang Kemudian nanti mobilnya Parkir lagi di bawah Ini kamar mandi ya Kamar mandi untuk Bersama Kemudian ada kantinnya disini Jadi dia Ada beberapa tenda Disini tengahnya ada kantin Yang jaga lah ya Kurang lebih seperti itu guys Mantap guys Nanti kita akan lihat lagi Gimana di dalamnya ini guys Semoga Tidak hujan Malam gimana dingin Apakah ada suara binatang-binatang Kita tunggu ya teman-teman Ini ada lampu Tenaga matahari Mantap Dan ini jalannya tadi ya Ini kolam benang dari sini Kita naiknya ke sini guys Itu jalannya Ini tempat camp-camp juga nih guys Cuma karena Yang booking masih sedikit Jadi Kayaknya yang di Bentang berapa Camp aja Seperti itu guys Enak banget Dekat banget ke kolam Tinggal ke kolam Mandi gitu ya Jadi kalau menurut saya nih ya Menurut saya Sementara ini Bawa anak-anak Ini enak banget Jadi untuk ngerasai camp Sudah biasa banget Di hotel gitu ya Di resort Kita coba disini Seru guys Seru Asli Recommended banget nih Ini yang harga 120 ya Ada yang harga 80 ribu per orang 85 ribu per orang Ada Kita yang ambil 120 ribu per orang Karena kayaknya Tempatnya lebih Kita campnya tadi disitu ya Tinggal turun ke bawah Dapat kolam Nah kita parkirnya disini Ini kolam berenangnya guys Langsung kita naik Naiknya belum ada nih Jalan yang dibuat Terpaksalah kita nanti Dari situ Naik ke atas Baru kalau mau mandi Turun lagi kesini Baru ini kolamnya guys Oke guys Kita coba mandi Seru banget Jalan naiknya ada burung enang nih Tahu deh Kayaknya kita video Tahu dia Oh ini juga ada Oh ini guys Deket guys Burung ulang guys Wish Keren Marah deh guys Di video guys Itu nengoknya aja Dari tadi guys Itu burung ulang Oh keren Mantap Ini rekomendasi banget guys Walaupun baru dibuka Dua bulan ya Tapi seru nih Hore 360 ribu Kita udah bisa nikmati Pasifitas itu Plus kita udah masuk 360 ribu Masuk parkir gratis Terus masuk Kedalam nih Udah kita bisa nikmati Lihat-lihat binatangnya Kita udah bisa ngerasai Dari sini jalan ya Kita udah bisa ngerasai Semuanya di dalam Ini gratis guys Kamar mandi gratis ya Nah ini jalan ya Tadi parkirnya disitu ya Dekat genset Nah ini Malam kita Dapat api unggun Dibuati api unggun tuh Kalau dingin Kalau kedinginan Kalau gak dingin sih Kayaknya kalau request Dibuati juga tuh Enak Cuma kalian Kurangnya nih Satu Kalau siang nih Panas nih Di dalam camp itu Tenda Siang panas Horeh Capek juga ya Oke guys Seperti itu Kita mau berenang dulu ya Kalau kita di hotel Ada kolam berenang gini Minimal 500 ke atas ya Dan kolam berenangnya Kolam berenang Ece-ece Kalau orang Medan bilang Pura-pura Gak bagus lah Ini bagus ya Waterboom Ini pemandangan disini Kurang paten Karena ini Bagian kamar mandinya Itu bersih-bersih Kurang cantik ya Itu dilihat Tapi Keseluruhan dari atas nih Mantap Dan kalau Kebunnya sana Kebun binatangnya Tadi sana ya Nah tuh Yang gak ada gunduk-gundukan tuh Di atas Gitu lah Suasana jam 6 sore ya Tadi kita udah berenang Dan Ada hujan juga tadi Gerimis sedikit Banyak lah ya Basah sih Banyak tadi hujan Tapi So far so good aman ya Ini udah cerah lagi harinya Mantap Tuh embun-embunnya Kelihatan ya embunnya Jadi nanti malam Suasananya pasti enak nih Ini kayaknya Ada gantungan-gantungan ini Nanti bakalan dipasang lampu nih Ini pasang lampu Kemudian ini ada lampu solar Nah seperti itu Nah malamnya pasti Dipasang api unggun ini Minta pasang Kita dikasih pasti Nah tadi pas hujan Dikasih payung juga Pelayanannya bagus juga Itu ada payung Dikasih 2 tadi ya 2 Oke Kurang lebih seperti inilah Teman-teman Seru juga sih Seru Mantap Dan security-nya ini mantap guys Dia keliling terus Security-security keamanannya Dan disini kan Gak terlalu rame Tadi karena ada sore kan Ketika kita mandi disitu Di pondok itulah Kita bilang ya Dekat batu situ Nanti security-nya Berdiri di dekat situ juga Jadi seolah-olah Melihati Barang-barang kita Paten Mantap Guys Ini suasana Di malam harinya Seperti ini Ada lampu-lampunya ya Dan ini kolamnya Terang ya guys Disana kantinnya Hidup juga tuh lampunya Jadi gak ada gelap-gelapnya Sebenarnya Ini anak-anak Ini tenda kita nih Oke Jadi seperti ini Ini gak ada lampunya ya Disini gak ada lampunya Tapi ini Ininya udah ada Oke Seperti ini guys Mantap Seru Dan kalau kita buat api unggun Seru banget nih guys Kita buat senter Ini anak saya Dua tahun Satu Lima Tahun Empat tahunan ya Empat tahun setengah Nah tuh masih ada aja tuh Yang mandi kolam berenang Gak tau sampe jam berapa ya Oke nanti Kita coba buat api unggun Dan kita besok pagi Berenang lagi Kira-kira seperti ini guys Kita bisa naik juga tuh Naik ke atas yuk Naik ke atas yuk Disitu bisa naik Sorot disitu ya Maksudah Sorot Sini Bisa naik atau abang ini tadi Naik di atas sini Nah nih Ada tangganya sebelah sana Oke Yuk Nah ini tempat paling atas guys Itu tenda kita di bawah Itu Masih ada aja yang mandi Masih ada aja yang mandi guys Nah gitu Ini tadi naik dari sini Kondoknya banyak ya guys Gak tau sampe jam berapa Mandinya Tapi masih boleh mandi sih Oke Jadi kalo malam Saya gak bisa banyak explore ya Paling kalo ke Ya ke dalam itu Kedalam Apa namanya Kedalam Kebun minatangnya Ya pasti Ada banyak Rameh Karena itu banyak ada yang mandi Kulam penang Mesti ada Oke guys Dapat api unggun Itu ada lampu Tamannya Dan disana ada beberapa tenda ya Seperti inilah suasana malam Kalo masak-masak Indomie enak juga nih Jadi Nah ini ada beberapa lapak Untuk Kem ya Ini yang kosong nih Yang batu nih ya Ini satu Dua Di atas juga sana Ada nomornya Satu dua Jadi total ada Dua puluh Lapak Seperti ini Guys Itu kolamnya guys Nah tetap ada Pembangunan ke atas Itu nanti mau dibangun lagi tuh Kita gak tau Bangunan apa Nomornya Nomor 11 Nah itu ada Permainan tuh Ini kolamnya Nah itu di atas juga ada tuh Jadi kalo rame dia Bisa juga nih Nah semalam kita bawa bontot Jadi pagi ini Baru kita mau masak Jadi ini ada nestingnya ya Tempat masak Dan kompor seperti ini Kemudian ini Dapat nuggetnya Ricis 250 gram Kemudian Minyak makan Rosebrand Jadi ini paketnya semua guys Lumayan Mantap ya guys Ini kesibukan kita Masak Saat camping Nah itu Uminya sedang masak Alhamdulillah guys Akhirnya kita sampai Di penghujung Video ini ya Jadi menurut saya Ini rekomendasi Banget teman-teman Kalau kalian ingin merasakan Sensasi camping Tapi ala-ala camping cantik Mungkin kalian bisa merasakan Di Central Park Zoo ini Sudah disediakan Tinggal bawa badan Dan tinggal bawa alat makan aja Gitu ya Dan untuk mengganti Suasana liburan kita Dimana lagi Kita bisa camping Di tengah kebun binatang Ya di Central Park Zoo Inilah yang tempat Satu-satunya Yang ada di Indonesia Katanya sih Seperti itu Nah untuk video ini sendiri Saya tidak di endorse ya teman-teman Jadi saya bayar pribadi Dan menurut saya sih Ini rekomendasi banget Buat kalian Liburan di akhir Semoga video ini Bisa memberikan referensi Buat kalian Liburan juga Camping ground Di Central Park Zoo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Di like Dan di subscribe Sub indo by broth3rmax